Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mbak, di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa ya pergerakan untuk market gold di hari Senin mendatang Dan ini tepatnya hari Minggu, ini sebenarnya si mbah masih sibuk banget ya karena ini kebetulan juga masih hari raya Jadi masih banyak banget saudara-saudara yang datang Tetapi kita akan coba untuk menganalisa pergerakan market gold ke depannya Nah disini jika kita cek secara daily time frame ya mbak Disini terbentuk sebuah pola namanya bearish angle frame Jadi masih terbilang cukup kuat banget secara daily trade untuk pergerakan si gold ini laju turun mbak Tetapi apakah kita langsung bisa entry sell, kita tunggu dulu mbak Nah ini adalah bearish angle frame Dan disini dia akan membuat sebuah pola CB ya mbak ya Ini ada satu kanalistik jepit, misalkan dia nanti turun, break ya Ini sumbunya terblik secara sempurna, maka valid untuk pergerakan gold itu jenderung akan turun Dan targetnya itu ada pada zone yang sebelah sini mbak Ini kalau untuk daily, jadi kalau untuk pemain day trade, apa namanya, scalping swing Itu potensinya itu masih cukup kuat untuk turun mbak Selagi zona ini tidak berbalik arah ya Oke kita akan cek di H4 Di H4 masih sama ya Pergerakannya masih turun-turun, tapi disini kita belum kelihatan Dimana untuk setup yang lebih jelas Tetapi disini ada setup yang lebih jelas itu di M30 mbak Nah di M30 zona ini merupakan zona yang cukup valid dan juga cukup kuat banget Ini agak panjang memang Nah ini dia Nah zona ini merupakan zona yang cukup krusial banget Jadi ada kemungkinan besar untuk pergerakan dari gold itu jenderung akan naik terlebih dahulu Mengesar area liquidity yang disebelah sini mbak Karena jika ini kita tarik ke dalam bentuk line chart Itu dia menyerupai bentuk sebuah QM cell Dimana pola tersebut merupakan killer setup yang cukup ampuh mbak Nah dan untuk area zone dari si QM cell atau killer setupnya itu ada pada zona yang simpah marking ini Nah zona ini merupakan zona area support yang cukup kuat banget Jadi ada potensi ya untuk dia melanjutkan kenaikan sampai ke zona ini Sebelum dia turun kembali Karena jika kita cek secara daily time frame Itu masih kuat banget untuk turun ya mbak ya Disini dia membutuhkan sebuah baris angle wing Dia retest Disini membutuhkan sebuah area base yang belum terjebol Jika seandainya dia turun mampu close Di bawah dari zone pendlestick ke jepit ini Maka Vick dia membutuhkan sebuah pola si B1 Dimana pola ini merupakan pola yang cukup kuat banget Untuk menarik ya harga dari gold itu cenderung akan turun Dan targetnya itu di sekitaran pada zona yang simpah marking pada area sini Ini merupakan zona supply and demand terdekatnya Kita balik lagi ke M30 Tapi jika nanti sekedarnya terjadi Kita bisa TP di zona mana mbak Nah misalkan nih nanti ini sebenarnya naik ya Kita bisa TP awal itu pada zona ini mbak Nah sudah ini kan nanti ada area SND juga Ini disini Oke ini area SND juga Ini kita bisa TP awal disini Lalu TP keduanya bisa di zona yang sebelah sini Oke kita cek di M15 juga Oke masih valid Di H1 Oke di H4 Ini masih jauh Oke kalau di H4 Nah ini dia juga sudah Membentuk sebuah minor shock ya mbak ya Jadi potensinya turun itu masih jauh banget Misalkan nanti dia sempat retes ke atas Kemungkinan paling dalam itu pada zona SND yang sebelah sini mbak Nah ini untuk jangka yang agak panjangnya Oke Karena secara structure market memang Bentunya itu masih bearish banget ya Untuk pergerakannya Seandainya ini zona ini nanti ke jebol Otomatis kan dia break pada zona Kanalisi ke jebet ini mbak Dan dia membentuk sebuah CP1 Maka potensi kuat untuk turun sampai ke zona ini Itu cukup tinggi banget Oke jadi paham ya mbak ya Kalau untuk analisa pergerakan gold Di hari sini mendatang Jadi jika kita melihat untuk pergerakannya Masih ada kecenderungan untuk dia naik Mengejar pada zona ini Sebelum nanti melanjutkan penurunannya Selagi zona yang sebelah sini ini Tidak mampu terlewati mbak Oke mbak mungkin ini saja dulu Untuk analisa kita Untuk gold di Senin mendatang Semoga bisa membantu teman-teman Untuk menganalisa pergerakan gold ya Salam dari saya Simbah Info Selamat menikmati